Halo teknolovers, sasok Thomas Trikarsir Lembong alias Tom Lembong sedang disorot lantaran namanya disebut calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Raka Bumingraka dalam debat pemilihan presiden 2024, Minggu 21 Januari 2024. Gibran menyebut Tom sebagai sasok yang memberikan contekan kepada cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar dalam menjawab pertanyaan debat dengan tema pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam dan energi tersebut. Lantas, seperti apa hubungan Tom Lembong dengan Jokowi? Dan siapakah sebenarnya sasok Tom Lembong ini? Satu dari banyak orang yang membantu presiden Jokowi Dodo mendorong perekonomian adalah Thomas Trikarsir Lembong. Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia menceritakan ada kesalahan besar yang dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahan. Selama periode pertama, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Dan selama periode kedua, fokus beralih ke sumber daya manusia. Rencana awal sebenarnya fokus ke infrastruktur. Periode kedua kita geser ke yang namanya software atau perangkat lunak, yaitu SDM, Kesehatan, Pendidikan, dan Kelembagaan. Kata dia dalam program Your Money, Your Food bertajuk. Jurus Ekonomi Capres, Cawapres di tengah perang dan ketidakpastian global. Dikutip suni 22 Januari 2024. Thomas menyatakan bahwa tujuan awal pemerintahan Jokowi kemudian berubah. Dia mengatakan bahwa fokus pembangunan infrastruktur di periode pertama pemerintahan Jokowi malah diteruskan di periode kedua. Dia menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan tidak diprioritaskan. Thomas menyatakan bahwa pasangan Anies Muhaymin akan memperbaiki kesalahan ini dengan menerapkan Slepet Nomix. Yang berarti mereka ingin mengalihkan fokus pembangunan Indonesia dari infrastruktur ke pembangunan perangkat lunak, khususnya sumber daya manusia. Dia menyatakan bahwa masalah utama di Indonesia adalah sumber daya manusia yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Thomas mengatakan bahwa solusi untuk masalah ini adalah dengan investasi pada sumber daya manusia, khususnya pendidikan dan kesehatan. Daripada infrastruktur atau industri berbasis sumber daya alam. Thomas mengatakan sudah banyak contoh ketika negara kaya dengan sumber daya alam justru miskin secara ekonomi. Sebaliknya, negara yang miskin alamnya justru menjadi negara maju karena kualitas manusianya. Dia mengatakan, Pak Anies sudah berkali-kali mengatakan bahwa kekuatan kita bukanlah sumber daya alam, tetapi manusia, warga kita. Kalau kita lihat fakta di seluruh dunia, kebanyakan negara yang kaya dengan sumber daya alam biasanya miskin. Dan banyak negara yang tidak kaya seperti Jepang, Singapura, dan Taiwan. Kritik kebijakan nikel Hilirisasi sumber daya alam atau SDA adalah fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, di mana industri manufaktur yang padat modal tetap bergantung pada komoditas seperti produk pertambangan dan pengolahannya. Salah satunya adalah smelter nikel. Padahal, industri tersebut saat ini mengalami penurunan harga produksi. Sebagai contoh, harga nikel telah turun 50% tahun ini. Dan karena ekonomi global akan melemah lagi tahun depan, Kita harus mulai dengan fakta bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor dan komoditas. Menurutnya, fokus pada industri manufaktur padat modal akan berpotensi menekan perekonomian masyarakat di tengah besarnya potensi resesi global, karena rantai produksinya didominasi oleh robotik atau otomasi. Di mana kalau kita kunjungi sebuah pabrik mobil listrik itu semua yang kerja robot? Saya pernah kunjungi sebuah pabrik mobil listrik di Korea. Dan saya kaget, hampir tidak ada manusia. Kosong. Semua jadi rantai produksinya assembly line. Semua mesin yang melipat, mengguling, dan merakit baterai itu. Menurut mantan Kepala Badan Koordinasi Penandaman Modal atau BKPN selama periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, industri nikel, baterai, dan mobil listrik telah menarik perhatian pemerintah karena dianggap masa depan hekteh dan seksi. Menurut Lembong, sentimen investor global berbeda dengan upaya pemerintah untuk memasukkan industri padat modal. Menurutnya, investor saat ini lebih cenderung berinvestasi di Indonesia untuk mengalihkan industri manufaktur padat karya seperti tekstil, furniture, elektronika, dan barang tekstil karena konflik geopolitik termasuk perang perdagangan Cina-AS. Contohnya, misalnya satu merek busana yang cukup terkemuka asal AS yang bekerjakan 700 ribu pekerja di Indonesia melalui 11 mitra manufaktur. Lalu mereka komplain ke Tombi, pemerintah tidak punya perhatian bagi kami sama sekali di industri tekstil, sepatu karena dianggap kunok. Sunset Industri Mereka Hanya Ngomong Baterai Mobil Listrik Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan ini, Anies Mohimin menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk meningkatkan industri manufaktur padat karya selama masa pemerintahannya. Dengan demikian, ia menjamin bahwa industri jasa juga akan semakin kecil yang saat ini mencapai 50 hingga 55 persen dari PDB. Sedangkan industri manufaktur hanya 18 persen dari PDB. Ini karena tenaga kerja informal di industri jasa dapat diserap menjadi pekerja formal. Profil Tom Lembong Thomas Trikasi Lembong juga dikenal sebagai Tom Lembong, adalah co-kapten tim nasional Anies Baswedan, Mohimin Iskandar. Amin, dalam pembelihan Presiden 2024. Ia dilahirkan pada 4 Maret 1971 sebagai anak dari pasangan Johannes Lembong yang dikenal sebagai Ong Jogi, seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia dari Manado, dan Yati Lembong, seorang ibu rumah tangga dari Tubat. Semua orang tahu bahwa Tom Lembong adalah salah satu menteri dalam pemerintahan pertama Presiden Jokowi-Dodo. Setelah meninggalkan jabatan menteri, Tom menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia dari Juli 2016 hingga Oktober 2019. Pada tahun 1994, Tom Lembong lulus dari Universitas Harvard dengan gelar Bachelor of Arts dalam bidang arsitektur dan desain perkotaan. Pada tahun 1965, ia bergabung dengan Divisi Ekuitas Morgan Stanley, Singapore, PTE.ltd. Untuk memulai karirnya, dari tahun 1999 hingga 2000, Tom adalah bangkir investasi di Dutch Securities Indonesia. Ia kemudian bekerja di Farindo Investment dari 2002 hingga 2005, sebelum menjabat sebagai Kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior di Badan Penyahatan Perbankan Nasional atau BPPN dari tahun 2000 hingga 2002. Sebelum menjadi anggota kabinet, dia adalah pendiri, Chief Executive Officer dan Managing Partner dari Dana Ekuitas Swasta QVED Management PTE Ltd. Yang didirikan pada tahun 2006. Dari 2012 hingga 2014, Tom Lembong adalah Presiden Komisaris PT. Geraha Layar Primal TBK juga dikenal sebagai Blitz Megaplex. Pada tahun 2008, ia juga terpilih sebagai pemimpin muda global oleh Forum Ekonomi Dunia. Pada tahun 2017, ia menerima penghargaan Asia Society Australia Victoria. Distinguished Fellowship Penulis Pidato Jokowi Sebagaimana dilaporkan kontan.id, sejak ayah Gibran menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Tom Lembong telah berkolaborasi dengan Jokowi. Tom Lembong bertanggung jawab atas pidato dan penasehat ekonomi Jokowi pada tahun 2013 hingga dia menjadi Presiden RI. Beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling terkenal ditulis oleh Tom Lembong yang bekerja di luar publik. Salah satunya adalah pidato Game of Thrones yang diucapkan kepala negara saat berpidato di Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2018 dan pidato Thanos yang diucapkan pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali pada tahun 2018. God bless. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih.